Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini tentang subscribe yaaay oke semuanya, terima kasih banyak untuk klik di video ini di stop by to watch asa, dan hari ini saya tidak sendirian Halo semuanya, Assalamualaikum terima kasih banyak Mr. Rajis untuk datang ke sini terima kasih banyak Mr. ada sebuah video rekomendasi kepada teman-teman Mr. berkaitan dengan saman, kamu tau gak saman itu artinya apa? tarisaman, iya betul aku juga pertama kali denger kata saman itu aku langsung, pikiran aku langsung tarisaman Aceh yang ternyata adalah saman itu adalah denda oke dan kamu tau gak Malaysia adalah negara yang sangat, apa namanya rakyatnya sangat patuh, peraturan kenapa? karena peraturannya begitu ketat disana dan ada saman-saman yang harus kamu bayar ketika kamu melakukan peraturan tersebut oh wow iya contohnya peraturan merokok di tempat umum wow it's amazing dan kamu tau gak samannya berapa? sepuluh ribu ringgit Malaysia 35 juta itu sih mendingan gak merokok ya mendingan gak merokok harusnya ya, karena besar sekali 35 juta atau sekuluh ribu ringgit Malaysia itu besar sekali dan itu merupakan hukuman buat mereka yang benar-benar melanggar aturan ini merokok di tempat umum apakah hukumannya hanya saman itu ataukah kurungan menjara? iya, nah itu akan kita cari tahu lebih lanjut di video kali ini yaitu larangan merokok di Malaysia melanggar kena denda RM sepuluh ribu ringgit Malaysia wow semua dan semua ini kita satu, dua, tiga oke oke ya bro, sorry gue lupa menanya tadi kan waktu di mobil lu udah bilang kalau kita di KL gak bisa bebas merokok ya iya kalau merokok disana kena denda denda apa bahasa? sama disitu salman dia itu sekarang ini untuk pertama kali bukan saja di kedai makan tapi di tempat umum tempat awam tempat awam tempat awam ya tempat awam di luar-luar semua memang gak boleh jadi cuma boleh di jalan atau di tempat-tempat di khas untuk merokok di luar bukan dalam makan apa kayak basic methods seperti ini aja tapi di luar tapi di luar bukan di luar bukan di dalam di dalam memang gak ada sama sekali kalau kayak di Jakarta kan restoran oke ini ada yang smoking area dengan smoking area buat restoran di Malaysia gak ada ada kayak begitu even kayak kalau di Jakarta dalam mall pun gak akan ada di Jakarta ada tapi untuk smoking area dibikin ekstros buatnya betul di Malaysia bukan di Kuala Lumpur di Malaysia di Malaysia bukan hanya di Kuala Lumpur ternyata ini aturan negara ya betul ini akan mulai tahun berapa itu bro dia akan kuat kuasa seluruh negara saat hujan awal 2020 2020 tapi negara masih kayak sosialisasi dulu ya di tempat-tempat metis peringatan jadi orang tau kan tapi efektif tapi ya hari tahun depan betul dari jemputnya sama itu untuk ketemakan kerempahan bahan kalau ditangkap menjara ditangkap bukan ditangkap 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 itu ini itu yang pertama kali teguran kaya untuk kali kedua kita masuk 6 bulan 6 bulan setelah yang pertama iya oke terus di saman Rp 70.000 atau kalau tak ada Rp 10.000 boleh masuk ke jara tidak menempuhi 2 tahun iya jadi kalau datang Malaysia isat-isat rokok dari sini tengok dulu cari tempat 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 banyak orang Malaysia isat rokok kalau untuk foreigners juga semua 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 kalau berlaku untuk semua foreigners juga dekat restoran semua tak ada sapuk di sarokok kalau tengok tengok dekat restoran dekat tepi jalan di tempat dari restoran 3 meter selanjutnya kalau isat rokok macam pergi kedai makan semua dapat makan isat rokok kan di luar dari kedai di luar dekat jalan jadi memang ada banyak orang yang bisa jadi Jakarta surga buat Jakarta surga buat padahal itu macam-macam kan ada sebelah itu ada boleh duduk boleh minum baca rokok itu memang hebat surga 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 iya oke 10 ribu 1 kali atau penjara 2 tahun 2 tahun Allah kalau punya uang 10 ribu ini penjara tidak melebihi 2 tahun tidak melebihi 2 tahun 1 jam 2020 kalau kita malaysia seluruh negeri iya kan kalau malaysia seluruh negeri seluruh negeri negeri itu ada seperti kuala lumpur selamur oke siap oke bro thank you infonya untuk hampir bentang smokers yang mau ke KL hati-hati bro untuk smokers yang mau ke KL hati-hati betul wow apa yang bisa kamu katakan tentang ini mister negara malaysia berdiri membentuk sebuah peraturan untuk melindungi masyarakatnya ya betul karena perlarangan merokok itu ada di tempat umum betul tanpa menyediakan ruang untuk khusus mereka yang merokok betul sementara di negara kita betul itu lebih ingin tolong mereka yang memiliki industri rokok betul agar tempat restorannya ramai gitu jadi menarik perhatian inside of lebih memelihara kesehatan orang-orang yang tidak merokok betul masih memperhatikan profit ya memperhatikan keuntungan ataupun kepentingan pribadi sepertinya restoran-restoran masih menyediakan beberapa smoking area di Indonesia dengan menyediakan ruang outdoor sendiri namun itu berjarak hanya beda dindingnya atau beda wall aja you can go through one door sudah seperti itu sedangkan di Malaysia kamu harus jauh 3 meter dari restoran atau kedai kamu makan apabila mau merokok itu hanya boleh di jalan-jalan seperti itu mister tepi-tepi jalan seperti itu bener-bener tidak diberikan ruang buat mereka yang merokok seperti itu wow karena apa ya Malaysia tidak pernah melalui video ini aku jadi merasa bahwa negara ini tidak pernah setengah-setengah untuk menjaga warganya exactly melindungi rakyatnya melindungi rakyatnya dan menerapkan hukum islam itu tadi memang rokok tidak diharamkan di Indonesia kita betul aku tahu ya rokok itu adalah makruh makruh adalah perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa tidak berdosa apabila ditinggalkan mendapat pahala saya lihat Malaysia benar-benar tidak setengah-setengah menerapkan hukum islamnya jadi ya memang tidak apa-apa tapi alangkah lebih baiknya ditinggalkan gitu betul itu sangat luar biasa betul karena memang merokok itu bukan hanya buat kamu juga menurut orang sekitar juga akan merasakan impact daripada merokok tersebut dan luar biasa sekali berani ya berani sekali dan seperti di Indonesia Indonesia memperlakukan itu kenapa? karena rokok masih merupakan pemberi masukan devisa terbesar di Indonesia teks terbesar di Indonesia adalah dari rokok sehingga mungkin untuk memberikan aturan yang cukup ketat itu mungkin dipikir-pikir lagi oleh pemerintah Indonesia seperti itu tidak hanya melihat dari segitu kesehatan namun juga profit juga dari keuntungan keuntungan juga diperhatikan oleh pemerintah Indonesia bagaimana jadinya kalau negara ini tanpa rokok tanpa prokok mungkin itu juga yang jadi pertimbangan betul dan ketika mungkin perokok sudah berkurang mungkin keuntungan negara pemasukan negara juga berkurang mungkin seperti itu mungkin di skup yang lebih kecil di lingkup yang lebih kecil kita bisa bilang restoran tanpa coffee shop deh coffee shop biasanya kan orang merokok kalau di sini orang ngopi-ngopi ngopi-ngopi pasti akan ada yang merokok di sekitar kan banyak banget yang merokok bisa dibayangkan kalau coffee shop tanpa adanya smoking area itu mungkin akan menurun betul relatif menurun pendapatannya per hari karena orang tidak akan datang ke situ ya kalau di Indonesia ya lagi-lagi mister berani banget untuk memberikan denda sebesar itu itu dia 35 juta atau 2 tahun penjara untuk merokok dengan memberikan sebuah teguran pertama 6 bulan kemudian kemudian apabila masih melakukan dalam durasi 6 bulan kamu akan mendapatkan 10 ribu ringgit 10 ribu ringgit atau kurungan tidak lebih dari 2 tahun wow itu besar banget 35 juta rupiah dan itu lama sekali untuk ukuran merokok kalau di sini ini di sini oh my god kalau kita kira-kira gugumannya masih seperti apa sih mister? dendanya cukup ringan ya tetap-tetap ada denda tapi tapi masih bisa ada penegakan betul penegakan hukumnya masih bisa dinego seperti yang di sini dendanya sama-sama kuat aturannya sama-sama kuat tapi yang jadi permasalahan adalah apakah pernah kita melihat orang yang merokok ditangkap di tempat umum ditangkap dan ditindak betul di saat itu juga it's very rare to find iya betul karena to be honest around us masih banyak banget orang merokok di tempat umum seperti itu dan itu bebas seperti itu ya aku nggak tahu sih mungkin ya pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan hal-hal yang kita bilang tadi ya mister yang untuk bener-bener profit ya mau stop merokok di Indonesia belum bisa ya berarti kalau tadi dibilang Jakarta adalah surganya smokers ya berarti Kuala Lumpur Malaysia adalah surga bagi kita yang mau udara segar paru-paru yang lebih lapang dan itu ditetapkan juga buat orang pendatang seperti itu tidak diberikan sebuah keringanan buat pendatang namun diberikan juga aturan yang sama untuk mendatang seperti itu tidak ada membeda-bedakan kamu pendatang ataupun orang lokal hukum tetap sama hukum tetap sama kalau nggak mau nggak suka ya udah nggak bisa datang nggak bisa datang nggak bisa datang ke tempat kami seperti itu ya wow dimana bumi dipijak disitu langit dijun dijun wow keren banget ya mister sungguh berani langkah yang sangat berani dari pemerintah Malaysia oke semuanya itu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih channel don't forget to subscribe super much more from Indonesia very inspiring bye everyone